Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi Bu Guru mau menyampaikan pembelajaran tematik Sebelum kita mulai Marilah kita tawasul dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sumaila Khadradi Yaiha Jiyasim Asari Sumaila Mu'asasah Ta'limiyah Keponsari Wasadatina wa Talamidina wa Walidina Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Malikiyaumiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinasiratul mustaqim Siratul ladzina an'amta alayhim Wairil ma'budubi alayhim Walabbollin Rabbiyun firli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Kita lanjutkan pembacaan Salawat Nadia Allahumma sholi sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadin Taman ala Sayyidina Allahi Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tukadha bihil hawa'iju Wa tunalu bihil rogo'ibu Wa khusnul hawatimi Wajustashal ghamamu Biwazihil karim Wa ala alihi Wa sohbihi fi kulli lamhati wa nafasim Wa nafasim bi'adati kulli maklumin lak Baiklah anak-anak Pada pagi hari ini kita akan belajar Yaitu tema 2 subtema 1 bermain di sekitar rumah Nah sebelum kita belajar Malah kita baca doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrabba Wabilislamitina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidani ilma Warzutani fahma Wajajalni min abadika sholikhin Amin ya rabbal alamin Ya Pada pagi hari ini Bu Guru mau Menyampaikan tema Yaitu Bermain di sekitar rumah Nah sebelum kita Masuk pada pembelajaran Bagaimana anak-anak kabarnya Sehat semuanya ya Sehat ya Alhamdulillah Nah pada pagi hari ini Bu Guru mau Menyampaikan yaitu KD yang akan kita capai Ya pada pagi hari ini Yaitu Nanti dilihat ya Pada slide yang sudah Ditulis Bu Guru ya Ada PKN Bahasa Indonesia Matematika Matematika SBDP dan PCUK Ya Nah Marilah Kita Amati pada Slide layar berikut Yaitu Bermain di sekitar rumah Bermain adalah Kegiatan yang sangat Menyenangkan Kalian senang apa enggak Bermain Senang ya Pasti senang ya Setiap anak Pasti pernah Pernah mengalami Bermain ya Karena apa Bermain adalah Menyenangkan Dengan bermain Kita dapat Memperoleh Banyak teman Tetapi Tentu saja Bermain harus Mengenal Waktu Ya Meskipun itu Menyenangkan Tetapi Kamu tidak boleh Bermain Terus menerus Ya Sehingga Tidak mengenal Waktu Nah Jangan lupa Ya Kalau Kalau Waktu Yang kita Manfaatkan Itu harus Terbagi Ada yang Waktu bermain Ada yang Waktu belajar Ada yang Waktu Ibadah Nah Anak-anak Jangan sampai Lupa ya Nah Jangan sampai Kita terus Menerus Bermain Sampai Lupa Waktu Nah Nah Sekarang Kamu amati Kamu amati Pada Pembelajaran Ini Nah Peraturan Di rumah Jadi Bermain Ini harus Bisa Mengatur Waktu Dan Waktu itu Bisa Kita Bagi Menjadi Beberapa Ada waktu Bermain Ada waktu Belajar Ada waktu Membantu Orang tua Ada waktu Beribadah Nah Sekarang Kamu amati Di Layar Video tersebut Nah Itu ada Tulisan Peraturan Di rumah Nah Jadi Dimanapun Kita Berada Ini Kita Tidak Akan Terlepas Dari Adanya Aturan Dan Tata Tertib Ya Di Jalan Raya Ya Itu Ada Aturan Yaitu Yang Namanya Aturan Lalu Lintas Di Sekolah Juga Ada Tata Tertib Yang Namanya Tata Tertib Sekolah Di Tempat Umum Seperti Stasiun Terminal Bandara Nah Semua Itu Ada Aturan Dan Data Tertib Ya Aturan Dan Data Tertib Ini Dibuat Untuk Melancarkan Suatu Kegiatan Jadi Aturan Tersebut Dibuat Karena Apa Supaya Kegiatan Yang Dilakukan Bisa Lancar Dengan Aturan Dan Tata Tertib Segala Sesuatunya Akan Dapat Terlaksana Dengan Baik Nah Di Setiap Rumah Ya Jadi Ini Juga Mempunyai Tata Tertib Atau Aturan Ya Tata Tertib Yang Ada Di Rumah Ini Juga Berbeda Beda Nah Semua Itu Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Kesepakatan Anggota Keluarga Yaitu Terutama Orang Orang Tua Jadi Setiap Rumah Ini Mempunyai Aturan Yang Berbeda Tidak Rumah Satu Dan rumah Dua Aturannya Sama Tidak Jadi Disesuaikan Dengan Kebutuhan Yang Ada Dan Kesepakatan Anggota Keluarga Terutama Orang Tua Nah Sekarang Kita Lanjutkan Contoh Peraturan Di Rumah Ya Jadi Di Rumahmu Ini Juga Pasti Ada Aturan Yang Harus Ditaati Oleh Anggota Keluargamu Nah Aturan Aturan Di Namun Namun Mungkin Juga Ada Aturan Yang Tidak Tertulis Contoh Ya Mengucapkan Salam Setiap Akan Keluar Rumah Ini Juga Termasuk Aturan Mengucapkan Salam Setiap Masuk Rumah Minta Ijin Jika Ingin Pergi Jika Ingin Bermain Jika Ingin Keluar Dari Rumah Harus Ijin Orang Tua Kemudian Menjaga Kebersihan Rumah Membuang Sampah Pada Tempatnya Salim Pada Orang Tua Kalau Mau Berpergian Nah Itu Semuanya Termasuk Aturan Di Rumah Nah Jadi Aturan Di Rumah Ini Ada Yang Dibuat Secara Tertulis Dan Juga Ada Yang Tidak Tertulis Kita lanjut Apa Gunanya Tata Tertip Di Rumah Itu Ya Tata Tertip Di Rumah Itu Ada Manfaatnya Di Antaranya Yaitu Membangun Kedisiplinan Dalam Diri Yang Akan Sangat Berguna Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Melatih Kita Untuk Disiplin Terus Meningkatkan Rasa Tanggungjawab Kemudian Menciptakan Keteraturan Dalam Hidup Nah Lingkungan Sekitarnya Merasa Nyaman Karena Ia Rapi Dan Melakukan Sesuatu Kemudian Hati Menjadi Lebih Tenang Dikarenakan Melakukan Segala Sesuatu Dengan Tertip Kemudian Orang Yang Sudah Terbiasa Hidup Tertip Ya Di rumah Tentu Akan Mempraktikannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat Kemudian Orang Yang Terbiasa Dengan Hidup Tertip Tidak Perlu Bergantung Kepada Orang Lain Nah Orang Yang Tertip Atau Orang Yang Sudah Biasa Ya Melakukan Tata Tertip Di rumah Ini Juga Akan Berbiasa Dengan Hidup Tertip Tidak Perlu Apa Tidak Terlalu Berlatih Jadi Harus Dapat Membantu Melatih Kejujuran Jadi Kejujuran Akan Timbul Ya Pada Setiap Individu Karena Dia Telah Taat Pada Tata Tertip Yang Ada Di Rumah Ya Ini Manfaat Tata Tertip Di Rumah Kita lanjut Ya Nah Sekarang Kita Pindah Ke Bahasa Indonesia Nah Disitu Ada Macam-macam Benda Ya Macam-macam Benda Ada Gambar Boneka Ada Mobil Mobilan Ada Bola Ada Karet Ada Balon Ada Klereng Nah Ini adalah Contoh-contoh Benda Yang bisa Dibuat Untuk Bermain Jadi Ini adalah Contoh Benda Yang bisa Dibuat Untuk Bermain Ya Ada Yang Bentuknya Bulat Ya Ada Yang Bentuknya Kotak Ya Nah Ini Semuanya Adalah Termasuk Benda-benda Yang digunakan Untuk Bermain Nah Kita lanjut Nah Benda-benda Tersebut Ini mempunyai Bentuk Dan Wujud Ya Jadi Benda-benda Yang ada Di sekitar Kita Ini Mempunyai Bentuk Dan Wujud Nah Berdasarkan Bentuk Dan Wujudnya Ini ada Bermacam-macam Benda Ada Yang Termasuk Atau Ada Ada yang Berbentuk Bulat Ada yang Berbentuk Lingkaran Ada yang Berbentuk Balok Ya Dan Sebagainya Nah Menurut Wujudnya Jadi Bentuk Bola itu Ada Bulat Lingkaran Balok Dan Sebagainya Kalau Wujud Benda Ya Ini Dibedakan Menjadi Tiga Juga Ya Jadi Wujudnya Ini Bisa Digolongkan Menjadi Benda Padat Terus Benda Cair Dan Benda Gas Jadi Menurut Wujudnya Ada Tiga Ada Tiga Benda Padat Benda Cair Dan Benda Gas Nah Coba Ini Kamu Amati Pada Slan Ini Contoh Benda Padat Ada Gunting Ada Tas Ada Buku Ada Pensil Ya Ini Termasuk Benda Padat Semuanya Nah Benda Padat Ini Memiliki Sifat Dan Volume Tetap Jadi Sifatnya Tetap Tidak Bisa Berubah Kalau Kotak Kotak Terus Kalau Panjang Panjang Terus Jadi Sifatnya Memiliki Sifat Dan Volume Tetap Nah Nah Benda Padat Sudah Sekarang Benda Cair Ya Benda Cair Ini Contohnya Apa Saja Benda Cair Itu Bisa Minyak Bisa Kecap Bisa Bensin Bisa Solar Bisa Susu Susu Cair Itu Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Benda Cair Ini Bentuknya Sesuai Dengan Wadahnya Ya Jadi Kalau Benda Cair Bentuknya Sesuai Dengan Wadahnya Kalau Benda Cair Tersebut Dimasukkan Di Gelas Maka Bentuknya Akan Seperti Gelas Kalau Benda Cair Tersebut Dimasukkan Dalam Botol Bentuknya Juga Akan Seperti Botol Benda Cair Yang Dimasukkan Dalam Piring Maka Bentuknya Pun Juga Akan Seperti Piring Nah Ini Adalah Bentuk Benda Cair Sifat Sifat Apa Benda Cair Mengalir Benda Cair Akan Mengalir Benda Cair Mengalir Dari Tempat Yang Tinggi Ketempat Yang Rendah Terus Meresap Jadi Benda Cair Memiliki Kemampuan Untuk Meresap Melalui Pori-pori Kecil Nah Ini Namanya Daya Kapilar Ritas Dan Mempunyai Volume Yang Tetap Meskipun Dimasukkan Dimanapun Bentuknya Berubah-ubah Tapi Volumenya Isinya Akan Tetap Ya Tidak Berubah Nah Kita Lanjut Nah Yang Ini Adalah Benda Gas Ya Benda Gas Ini Menempati Ruang Semua Ruang Akan Dipenuhi Oleh Benda Gas Dapat Bergerak Kesegala Arah Kalau Benda Cair Tadi Bergerak Dari Tempat Yang Tinggi Ketempat Yang Rendah Tetapi Kalau Benda Gas Ini Dapat Bergerak Kesegala Arah Nah Bentuknya Berubah Sesuai Dengan Tempatnya Jadi Kalau Bentuknya Sama Dengan Benda Cair Nah Volumenya Pun Ini Berubah-ubah Karena Gas Dapat Memuai Dengan Cepat Jadi Bentuknya Volumenya Gas Ini Berubah-ubah Tapi Kalau Benda Cair Volumenya Tetap Itu ya Nah Kita Lanjut Ya Itu tadi Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekarang Kita Lanjut Yaitu Pembelajaran Perkalian Atau Penjumlahan Berulang Nah Coba Diamati Itu Ada Tiga Kotak Ada Tiga Kotak 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 Klereng Masing-masing Kotak Itu ada Empat Nah Pada Penjumlahan Berulang Kalau ada Gambar Seperti itu Adalah Empat Ditambah Empat Ditambah Empat Jadi Empat Ditambah Empat Ditambah Empat Atau Tiga Kali Empat Nah Tiga Dari Mana Tiga Ditulis Dari Banyaknya Kotak Jadi Kalau Akan Menulis Kalimat Matematikanya Kalau Ada Soal Seperti Itu Kita Lihat Kotaknya Dulu Ada Berapa Kotak Itu Ada Tiga Nah Sedangkan Kali Empat Empat Dari Mana Empat Ini Ditulis Dari Masing Masing Kotak Itu Dihitung Bendanya Ada Berapa Nah Kalau Disitu Ada Empat Berarti Empat Nah Sehingga Kalau Menulis Kalimat Matematikanya Kalau Ada Gambar Seperti Itu Adalah Tiga Kali Empat Sama Dengan Empat Ditambah Empat Ditambah Empat Ada Dua Bebelas Jadi Jangan Sampai Keliru Bu Apa Bisa Ditulis Empat Kali Tiga Nah Kalau Kalian Menulis Empat Kali Tiga Nanti Sudah Beda Lagi Gambarnya Ya Jadi Empat Ini Dijumlahkan Sebanyak Tiga Kali Kalau Ada Gambar Seperti Itu Jadi Empat Nya Ini Dijumlahkan Sebanyak Tiga Kali Empat Ditambah Empat Ditambah Empat Nah Nah Sekarang Di bawahnya Ini ada Gambar Boneka Ada Boneka Dua Ditambah Dua Ditambah Dua Ditambah Dua Nah Kotaknya Kita hitung Ada Berapa Kotak Itu Ada Empat Terus Kali Dua Sama Dengan Dua Ditambah Dua Ditambah Dua Ditambah Dua Sama Dengan Delapan Nah Dua Dijumlahkan Sebanyak Empat Kali Dua Dijumlahkan Sebanyak Empat Kali Kita lanjut Sekarang Coba Kamu Perhatikan Ini Tetap Penjumlahan Berulang Niwayan Memiliki Empat Kotak Klereng Kemudian Tiap Kotak Berisi Delapan Buah Tiap Kotak Berisi Empat Buah Tiap Kotak Berisi Delapan Buah Nah Ada Berapa Klereng Seluruhnya Kalian Bisa Menulis Dari Kotak Tersebut Ada Delapan Ditambah Delapan Ditambah Delapan Ditambah Delapan Nah Sehingga Kalimat Matematikanya Kotak Ada Empat Kemudian Kali Delapan Nah Ada Berapa Ada Tiga Puluh Dua Caranya Seperti Itu Ya Jadi Tidak Ditulis Empat Ditambah Empat Ditambah Empat Sebanyak Delapan Tidak Jadi Jumlah Kotaknya Itu Ada Empat Masing-masing Kotak Ada Delapan Nah Kalau Kita Urekan Menjadi Penjumlahan Berulang Adalah Delapan Ditambah Delapan Ditambah Delapan Ditambah Delapan Nah Ini adalah Kalimat Penjumlahan Berulang Jadi Konsepnya Kalian harus Paham Ya Karena Apa Kalau Empat Kali Delapan Di Itu Ada Tiga Puluh Dua Delapan Kali Empat Juga Tiga Puluh Dua Tapi Caranya Berbeda Sekarang Kita Lanjut Pada Ini Sudah Lain Lagi Yaitu Hasil Perkalian Nah Nana Coba Kamu Amati Nah Ini Ada Atas Sendiri Ada Dua Puluh Nah Dua Puluh Itu Hasil Perkalian Dari Berapa Kali Berapa Nah Coba Kamu Amati Nah Untuk Lebih Mudahnya Anak-anak Harus Mempunyai Tabel Perkalian Jadi Anak-anak Nanti Kalau Berajar Harus Ada Pendampingnya Kalian Cari Tabel Perkalian Satu Kali Satu Dua Kali Satu Tiga Kali Satu Sampai Sepuluh Kali Satu Kemudian Satu Kali Dua Dua Kali Dua Tiga Kali Dua Sepuluh Kali Dua Kemudian Kita Lanjutkan Sampai Sepuluh Kali Sepuluh Membuat Tabel Nah Dari Tabel Nanti Akan Mempermudah Kalian Tidak Usah Berpikir Tinggal Mencari Nah Coba Ini Kamu Amati Dua Puluh Nah Dua Puluh Itu Hasil Perkalian Dari Berapa Kali Berapa Kamu Lihat Itu Disitu Ada Sepuluh Kali Dua Ada Dua Kali Sepuluh Ada Lima Kali Empat Ada Empat Kali Lima Nah Ini Semuanya Hasilnya Adalah Ya Menghasilkan Angka Dua Puluh Nah Nanti Kalian Buat Tabel Ya Untuk Mempermudah Ini Jadi Kalau Nanti Kalian Disuruh Hasil Perkalian Dari Dua Dua Nah Kamu Lihat Disitu Dua Lima Berapa Kali Berapa Bu Cuman Ada Satu Tidak Apa Satu Ya Ya Nah Mungkin Itu Untuk Pembelajaran Matematika Sekarang Kita Lanjut Nah Sekarang Kita Lanjut SBDP SBDP Pada Minggu Ini Ya Anak-anak Akan Belajar Tentang Nada Apa Itu Nada Nada Adalah Bunyi Yang Beraturan Yaitu Memiliki Frekuensi Tunggal Tertentu Panjang Nada Adalah Lama Suatu Nada Dibunyikan Panjang Nada Dihitung Dengan Satuan Ketuk Yang Sifatnya Relatif Bisa Panjang Bisa Juga Ped Pedek Dalam Musik Waktu Diam Atau Nada Tidak Berbunyi Pun Ini Memiliki Durasi Agar Dapat Diatur Kapan Dan Sebesar Apa Nada Harus Dibunyikan Nada Dua Ketuk Ini Ditandai Dengan Satu Titik Di Belakang Nada Contohnya Ada Ada Tiga Titik Ini Maksudnya Nada Dua Ketuk Ada Juga Nada Satu Ketuk Nada Satu Ketuk Ini Tidak Ditandai Dengan Titik Atau Tanda Garis Di Atasnya Contohnya Seperti Itu Bisa Yang Dilingkari Sama Buk Guru Diamati Lanjut Nah Ini Coba Ini Ada Contoh Sebelum Menyanyikan Lagu Kalian Harus Memahami Isi Sair Ini Ada Sebuah Lagu Sebelum Menyanyikan Lagu Kalian Harus Memahami Isi Sair Lagu Kalian Juga Harus Memahami Panjang Pendek Bunyi Dalam Lagu Nah Untuk Meningkatkan Keterampilan Kalian Dapat Bernyanyi Kalian Akan Belajar Menyanyi Dengan Memperhatikan Kuat Dan Lemah Tekanan Kuat Dan Lemah Tekanan Dalam Lagu Ini Disebut Dinamik Pan Anak Dinamik Nah Itu Ada Gambar Naik Becak Mungkin Anak Anak Sudah Pernah Mendengarkan Lagu Naik Becak Saya Mau Tamasha Keliling Kota Dan Seterusnya Mungkin Kalian Sudah Pernah Diajari Menyanyi Naik Becak Di TK Untuk Mempersingkat Waktu Anak Mungkin Saya Anggap Sudah Bisa Kita Lanjut Sekarang Yang Akan Ibu Sampaikan Variasi Gerak Memutar Gerakan Non Lokomotor Apa Gerakan Non Lokomotor Gerakan Ada Dua Gerakan Lokomotor Dan Non Lokomotor Gerakan Non Lokomotor Yang Akan Kita Bahas Pada Pagi Hari Ini Merupakan Gerakan Dasar Yang Dilakukan Tanpa Adanya Perpindahan Tempat Jadi Kalau Non Lokomotor Itu Tidak Berpindah Tempat Contohnya Apa Meliuk Menggoyangkan Pinggang Berbau Menarik Menekuk Dan Memutar Seperti Pada Gambar Ini Tidak Berpindah Tempat Nah Disitu Ada Gambar Memutar Badan Terus Kemudian Memuntir Badan Terus Gerakan Mengubah Posisi Anggota Tubuh Tangan Kaki Dan Kepala Contohnya Pada Gambar Itu Menggeleng Kepala Melipat Tangan Merentangkan Tangan Mengangkat Satu Kaki Dan Sebagainya Dupa Kamu Amati Itu Sudah Nanti Yang Akan Di Perdalam Oleh Bapak Visa Anak-anak Mungkin Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Ibu Cukupi Sekian Tetap Semangat Belajar Dengan Lebih Tekun Makan Makanan Yang Bergisi Supaya Kalian Selalu Diberi Kesehatan Jangan Lupa Solat Harus Tepat Waktu Harus Berjamaah Tidak Boleh Meninggalkan Solat Meskipun Kalian Sakit Meskipun Kalian Sibuk Tidak Boleh Ditinggalkan Jika Kalian Sakit Tidak Bisa Solat Dengan Berdiri Maka Bisa Dengan Duduk Tidak Bisa Dengan Duduk Boleh Dengan Tidur Nah Mungkin Itu yang Bisa Saya Sampaikan Marilah Kita Ucapkan Alhamdulillah Bersama Sama Sebagai Akhir Pembelajaran Kita Karena Kita Telah Diberi Kesempatan Untuk Belajar Kita Ucapkan Alhamdulillah Bersama Sama Alhamdulillah Irrobin Alamin Marilah Kita Berdoa Doa Setelah Belajar Sikapnya Yang Bagus Dijudukkan Kepalanya Diangkat Tangannya Kita Membaca Surat Al-Asr Bismillah Irrohman Irrohim Wal-Asr Innal Insan Lafih Khuss Illa Alladzina Amanu Wa Amilu Sarihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilshub Bismillah Tawakaltu Ala Allah La Hawla Wala Kuvwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Walhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu lagi Di lain waktu Assalamualaikum 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 Assalamualaikum